Assalamualaikum, apa kabar sahabat ibu jari? Semoga tetap dalam lindungan Allah SWT Kembali lagi di channel ibu jari, channel review, tips dan tutorial Biaya hidup adalah salah satu faktor paling penting yang harus dipertimbangkan saat memilih tempat atau negara untuk ditinggali Besar kecilnya biaya hidup di suatu daerah ditentukan oleh indeks harga konsumen atau yang disingkat sebagai HK Di dunia ini, Indonesia termasuk salah satu negara dengan biaya hidup yang murah Ada beberapa tempat seperti Jogja, Solo, Purwokerto, Malang, dan sebagainya yang terkenal ramah bagi kantong masyarakat Sebab, biaya hidup di daerah ini tergolong cukup rendah Namun, tidak semua tempat di negara ini memiliki biaya hidup yang ramah bagi kantong kita Ada beberapa tempat di Indonesia yang biaya hidupnya cukup menguras kantong masyarakat Penasaran kan? Dalam beberapa tahun terakhir, daerah Balikpapan yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur disebut-sebut sebagai salah satu tempat dengan biaya hidup paling mahal di Indonesia Lalu, bagaimana dengan daerah lain? Berikut ini adalah urutan 10 kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia tahun 2022 Sebelum menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya Yang pertama, Jakarta Tentu saja, di urutan pertama ada ibu kota negara ini sebagai yang termahal di Indonesia Nilai IHK di kota Jakarta sangat tinggi, yaitu Rp7.500.726.000 Biaya untuk kebutuhan di daerah ini memang lebih tinggi daripada di tempat lain yang lebih terpencil Kalian memerlukan minimal uang sejumlah Rp4.500.000 hingga Rp8.000.000 untuk bertahan hidup setiap bulannya Sudah bukan rahasia lagi bahwa daerah Jakarta adalah pusat dari segala kegiatan perekonomian dari bisnis, politik, hingga hiburan di Indonesia Di daerah ini, kita juga bisa menikmati kelengkapan sarana dan prasarana yang mempermudah keseharian Jadi, meskipun biaya hidup untuk tinggal di Jakarta lebih tinggi dari tempat lain Di Jakarta fasilitas umum jauh lebih bervariasi dan lengkap Yang kedua, Kota Jayapura Ibu Kota Provinsi Papua, Jayapura Menduduki urutan kedua dalam 10 kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia Nilai indeks harga konsumen IHK di tempat ini cukup tinggi Yaitu Rp6.939.057 Untuk bisa hidup di tempat ini, kalian memerlukan biaya Rp4.000.000 hingga Rp7.000.000 per bulannya Bagaimana tidak, harga segelas ST saja bisa mencapai Rp12.000.000 dan seikat sayuran mencapai Rp10.000.000 Hal ini dikarenakan daerah Jayapura tidak memproduksi bahan-bahan kebutuhan pokok Sehingga bahan kebutuhan pokok didatangkan langsung dari Pulau Jawa dengan pesawat Selain itu, transportasi di sana juga sangat langka Yang ketiga, Kota Ternate Masih di kawasan Indonesia Timur Di posisi ketiga ada Kota Ternate yang merupakan ibu kota dari Provinsi Maluku Utara Nilai indeks harga konsumen IHK di Ternate mencapai Rp6.427.357 Alasan untuk biaya hidup yang tinggi di Ternate kurang lebih sama dengan di Jayapura Yaitu karena daerah ini tidak memproduksi bahan-bahan pokok sehingga harus langsung didatangkan dari Pulau Jawa Selain Jakarta, ternyata ada lagi daerah di wilayah Jabodetabek yang masuk ke dalam daftar tempat dengan biaya hidup tertinggi di Indonesia Yaitu Depok Letak daerah ini tidak begitu jauh dari Jakarta Nilai indeks harga konsumen IHK di daerah ini adalah sebesar Rp6.330.690 Hanya berbeda sedikit dengan IHK milik daerah Ternate Biaya hidup di daerah ini pun juga tidak jauh berbeda dari ibu kota Jakarta Jadi kalian memilih tinggal di Jakarta atau Depok? Jarak mereka tidak terlalu jauh Yang kelima Kota Batam Terletak di provinsi Kepulauan Riau dan sangat dekat dengan Singapura Kota Batam berada di urutan kelima dalam daftar 10 tempat dengan biaya hidup tertinggi di Indonesia 2022 Kota Batam memiliki indeks harga konsumen sebesar Rp6.307.136 Jika dilihat dari angkanya, beda tipis dengan kota Depok Salah satu alasan mengapa daerah ini memiliki biaya hidup yang cukup tinggi adalah Karena lahan di daerah ini tidak cukup subur untuk menanam sayur-sayuran sehingga harus dikirim dari daerah lain Yang keenam Kota Manokwari Kembali ke wilayah Indonesia bagian timur Daerah yang menempati posisi ke-6 adalah Manokwari Ibu kota dari provinsi Papua Barat ini memiliki indeks harga konsumen sebesar Rp6.269.296 Alasan mengapa biaya hidup di daerah ini bisa tinggi Salah satunya adalah karena di daerah ini belum bisa memproduksi bahan-bahan pokok sendiri sehingga harus dikirim dari Pulau Jawa Kota ini memang terkenal dengan keindahan alamnya Namun biaya hidup di sini sangat mahal Yang ketujuh Kota Banda Aceh Di urutan ketujuh adalah Kota Banda Aceh Ibu kota provinsi di ujung paling barat Indonesia dan paling utara di Pulau Sumatra Daerah yang memiliki sebutan sebagai Serambi Mekah ini memiliki indeks harga konsumen sebesar Rp6.159.359 Biaya hidup di daerah ini tinggi karena banyak komoditi pangan dan sandang yang didatangkan dari luar provinsi Kasus hampir serupa dengan daerah-daerah di Indonesia bagian timur Yang kedelapan Kota Surabaya Sebagai kota kedua terbesar di Indonesia setelah Jakarta Surabaya berada di urutan ke-8 dalam daftar 10 kota dengan biaya hidup tertinggi di Indonesia Nilai indeks harga konsumen atau IHK di daerah ini mencapai Rp6.059.488 Kota yang terletak di sebelah timur Pulau Jawa ini adalah salah satu pusat bisnis yang berkembang setelah Jakarta Sebagai ibu kota Jawa Timur, Surabaya juga merupakan kota terbesar di provinsi ini Meskipun biaya hidup di kota Surabaya cukup mahal, fasilitas umum, sarana serta prasarana yang tersedia di tempat ini cukup lengkap sehingga akan memudahkan keseharian kalian Yang kesembilan Kota Pekanbaru Dari Pulau Jawa, kita kembali lagi ke Pulau Sumatra Ibu kota dari Provinsi Riau, Pekanbaru, menduduki posisi ke-9 dari daftar 10 tempat dengan biaya hidup termahal di Indonesia Nilai dari indeks harga konsumen atau IHK di daerah ini mencapai Rp5.808.376 Pekanbaru memang sedang berkembang menjadi kota dagang yang multi-etni Keberagaman inilah yang menjadi modal sosial dalam mencapai kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan hidup masyarakatnya Yang kesepuluh Kota Makassar Di urutan terakhir dalam daftar 10 tempat dengan biaya hidup termahal di Indonesia ada Kota Makassar Ibu kota dari Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu yang terbesar di Indonesia Nilai indeks harga konsumen atau IHK di kota ini mencapai Rp5.774.957 Dari aspek pembangunan dan infrastruktur, Kota Makassar adalah yang kedua terbesar di luar Pulau Jawa setelah Kota Medan Sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia, Makassar memiliki fasilitas umum serta sarana dan prasarana yang cukup lengkap Inilah 10 kota dengan biaya hidup tertinggi di Indonesia tahun 2022 Namun, perlu diketahui bahwa angka di atas tidak mutlak Karena tergantung dari gaya hidup dan kebutuhan dari setiap orang Angka di atas hanya sebuah estimasi saja Namun, referensi ini bisa berguna bagi sahabat ibu jari yang memiliki rencana atau keinginan untuk pindah daerah tempat tinggal Daftar 10 kota ini bisa digunakan untuk perbandingan biaya hidup di daerah yang sekarang dan tempat yang nanti akan ditempati Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya Tekan like jika Anda suka Share ke teman-teman kalian Ketik di kolom komentar apabila ingin berbagi pengalam tentang video ini Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton